Intro Hai, saya Arief, dan ini, Bicara Saham. Komisi Pemberantasan Korupsi Baru-baru ini mengungkapkan adanya dugaan kasus korupsi yang melibatkan perusahaan gas negara. Kasus ini, sudah berada di tahap penyidikan, berkaitan dengan urusan bisnis di dalam perusahaan gas tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK. Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa, masyarakat diharapkan bersabar terkait informasi lebih lanjut mengenai kasus ini. Pernyataan ini menunjukkan bahwa KPK sedang berhati-hati dalam mengungkapkan detail penyidikan, agar tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, juga mengonfirmasi adanya penyidikan terkait dugaan korupsi di perusahaan gas negara. Alex menjelaskan bahwa perkara ini diperoleh dari aduan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Meskipun KPK belum memberikan detail spesifik mengenai bentuk korupsi yang terjadi, kehadiran laporan dari BPK menunjukkan bahwa ada indikasi kuat adanya penyimpangan yang signifikan di tubuh perusahaan gas negara. Laporan audit BPK seringkali menjadi dasar kuat bagi KPK untuk memulai penyelidikan, karena biasanya audit tersebut mengungkap ketidaksesuaian dalam laporan keuangan atau operasional perusahaan. Kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara ini menambah daftar panjang kasus korupsi di sektor energi di Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia, perusahaan gas negara memiliki peran vital dalam distribusi gas bumi di tanah air. Oleh karena itu, transparansi dan integritas dalam operasional perusahaan ini sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas pasar. Pasar modal juga menyoroti kasus ini dengan cermat, mengingat potensi dampak negatif terhadap harga saham perusahaan gas negara. Investor tentu mengkhawatirkan bagaimana kasus korupsi ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan kepercayaan investor secara keseluruhan. Saham perusahaan gas negara sendiri merupakan salah satu saham blue chip yang sering menjadi pilihan investasi di pasar modal Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, KPK telah aktif mengungkap kasus-kasus korupsi besar di sektor korporasi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Namun, tantangan besar masih menghadang, terutama dalam memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar menjalankan bisnisnya dengan integritas tinggi. Reaksi publik terhadap pengumuman ini beragam. Banyak yang mendukung langkah KPK dalam mengusut tuntas kasus ini, namun ada juga yang merasa skeptis, mengingat proses hukum yang seringkali memakan waktu lama. Dalam konteks ini, KPK harus bekerja ekstra keras untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan transparan dan efisien. Penting untuk dicatat bahwa perusahaan gas negara merupakan entitas yang sangat terpengaruh oleh kebijakan pemerintah dan dinamika politik. Oleh karena itu, kasus ini juga menjadi perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah dan regulator. Pemerintah tentunya berharap bahwa penyelesaian kasus ini tidak hanya membawa keadilan, tetapi juga memperbaiki tata kelola di perusahaan milik negara lainnya. KPK diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mempercepat proses penyidikan. Termasuk dalam hal ini adalah koordinasi dengan BPK dan lembaga-lembaga terkait lainnya, untuk memastikan bahwa semua aspek korupsi bisa terungkap dengan jelas. Kerjasama ini juga penting untuk menghindari adanya hambatan birokrasi yang dapat menghambat jalannya penyidikan. Dalam menindaklanjuti kasus ini, KPK juga perlu memperhatikan aspek pemulihan aset negara yang diduga telah disalahgunakan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa kerugian negara dapat diminimalisir, dan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik bisa kembali ke kas negara. Selain itu, KPK juga diharapkan bisa memberikan efek jerah melalui penanganan kasus ini. Penegakan hukum yang tegas dan adil akan menjadi sinyal kuat bagi para pelaku bisnis bahwa korupsi tidak akan ditoleransi. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta budaya bisnis yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia. Dalam perkembangan berikutnya, publik akan menantikan langkah-langkah konkret yang diambil oleh KPK. Informasi lebih rinci mengenai modus operandi dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini sangat dinantikan. KPK memiliki tugas besar untuk mengungkapkan kasus ini secara menyeluruh dan adil, guna menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai penutup, kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara menjadi pengingat pentingnya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten di sektor korporasi. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan bisnis, terutama di perusahaan-perusahaan yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Dengan komitmen yang kuat dari KPK dan dukungan publik, diharapkan kasus ini bisa diselesaikan dengan tuntas dan memberikan pembelajaran bagi semua pihak. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari perusahaan gas negara saat ini? Ayo kita review. Tapi sebelum itu, yuk di-like, share dan subscribe. Sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, kinerja keuangan perusahaan gas negara pada kuartal pertama tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan total aset yang meningkat sebesar 128,3 juta dolar, dari 6,5 miliar dolar pada Desember 2023 menjadi 6,7 miliar dolar pada Maret 2024. Perusahaan gas negara menunjukkan kemampuan manajemennya dalam mengelola dan menambah aset perusahaan di tengah tantangan ekonomi yang ada. Kenaikan ekuitas juga menjadi sorotan utama dalam laporan keuangan ini dengan nilai ekuitas yang meningkat dari 3,5 miliar dolar pada Desember 2023 menjadi 3,6 miliar dolar pada Maret 2024. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan kekayaan bersih perusahaan yang dapat memberikan kepercayaan lebih kepada para investor dan pemegang saham. Pendapatan perusahaan gas negara pada kuartal pertama 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,6 persen dari 933,7 juta dolar menjadi 949,3 juta dolar. Kenaikan pendapatan ini mencerminkan kinerja operasional perusahaan yang terus membaik dan kemampuan perusahaan gas negara dalam mempertahankan serta meningkatkan pangsa pasarnya di industri gas. Return on Asset perusahaan gas negara tercatat sebesar 7,2 persen berdasarkan data kuartal pertama 2024. Angka ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Kinerja keuangan perusahaan gas negara pada kuartal pertama 2024 menunjukkan hasil yang positif dengan return on equity mencapai 17,2 persen. Angka ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola ekuitas secara efektif untuk menghasilkan keuntungan dan memberikan kepercayaan lebih kepada para investor atas efisiensi dan produktivitas perusahaan gas negara dalam penggunaan modal. Selain itu, perusahaan gas negara berhasil menurunkan beban pokok pendapatan dari 756,9 juta dolar menjadi 737,5 juta dolar. Penurunan ini menandakan adanya efisiensi operasional yang signifikan yang berkontribusi pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Pengelolaan biaya yang baik ini menjadi salah satu faktor utama dalam memperkuat posisi keuangan perusahaan gas negara di tengah persaingan industri gas yang semakin ketat. Penurunan beban pokok pendapatan yang dicapai perusahaan gas negara tidak hanya mencerminkan efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan laba bruto perusahaan. Laba bruto meningkat dari 176,8 juta dolar menjadi 211,7 juta dolar, menggambarkan marjin keuntungan yang lebih sehat dan mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan dari setiap dolar pendapatan yang diperoleh. Namun, di sisi lain, beban umum dan administrasi mengalami peningkatan dari 39,2 juta dolar menjadi 45,1 juta dolar. Kenaikan ini menunjukkan adanya tambahan biaya operasional yang harus ditanggung perusahaan, meskipun tidak mengurangi secara signifikan pencapaian positif pada laba bruto. Pengelolaan biaya yang seimbang tetap menjadi tantangan yang harus diperhatikan oleh perusahaan gas negara untuk mempertahankan kestabilan finansial dalam jangka panjang. Meski ada kenaikan beban administrasi, perusahaan gas negara tetap berhasil meningkatkan laba periode berjalan dari 118,1 juta dolar pada kuartal pertama 2023 menjadi 145,4 juta dolar pada kuartal pertama 2024. Kenaikan laba ini menunjukkan bahwa perusahaan gas negara mampu mengelola beban operasional secara efektif sambil tetap meningkatkan profitabilitasnya. Net profit margin perusahaan gas negara mencapai 12,7 persen pada kuartal pertama 2024 menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih yang signifikan dari total pendapatan. Angka ini mengindikasikan kesehatan finansial perusahaan dan efisiensi operasional yang baik. Dalam hal manajemen utang, debt to equity ratio perusahaan gas negara saat ini berada di angka 109 persen. Meskipun rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki jumlah utang yang cukup besar dibandingkan dengan ekuitasnya, peningkatan ekuitas yang signifikan dapat membantu mengurangi risiko finansial perusahaan dalam jangka panjang. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi mencapai 239,6 juta dolar pada kuartal pertama 2024. Arus kas yang kuat ini menunjukkan likuiditas perusahaan yang baik dan kemampuan perusahaan gas negara dalam menghasilkan kas dari operasinya. Total arus kas perusahaan gas negara menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 163,2 juta dolar hingga akhir Maret 2024. Peningkatan ini terjadi meskipun perusahaan menggunakan kas yang cukup besar untuk aktivitas investasi senilai 28,3 juta dolar dan aktivitas pendanaan sebesar 48 juta dolar. Kondisi ini mencerminkan manajemen arus kas yang efektif dan kemampuan perusahaan dalam menjaga likuiditas di tengah investasi dan pendanaan yang terus berjalan. Pengelolaan arus kas yang baik memberikan fleksibilitas finansial bagi perusahaan gas negara untuk terus berinvestasi dalam pengembangan bisnis dan memenuhi kebutuhan pendanaan tanpa mengorbankan likuiditas perusahaan. Dengan arus kas yang kuat, perusahaan gas negara menunjukkan posisi keuangan yang kokoh, siap menghadapi tantangan ekonomi dan memanfaatkan peluang pertumbuhan di masa mendatang. Pengelolaan arus kas yang baik menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan perusahaan gas negara dalam mempertahankan stabilitas keuangan. Peningkatan arus kas ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk berinvestasi lebih lanjut dan mengembangkan bisnisnya tanpa harus terlalu bergantung pada pembiayaan eksternal. Dengan laporan keuangan yang positif ini, perusahaan gas negara menunjukkan bahwa mereka berada di jalur yang benar untuk mencapai target keuangan dan operasionalnya untuk tahun 2024. Kinerja yang solid ini juga memberikan kepercayaan kepada para pemegang saham bahwa perusahaan mampu menghadapi tantangan dan tetap tumbuh di masa depan. Secara keseluruhan, kinerja keuangan perusahaan gas negara pada kuartal pertama 2024 memperlihatkan pengelolaan yang efisien, peningkatan profitabilitas, dan likuiditas yang kuat. Bagi para investor, hasil ini memberikan gambaran positif tentang masa depan perusahaan gas negara dan potensi investasi yang menjanjikan. Dengan strategi yang benar dan fokus pada efisiensi operasional, perusahaan gas negara diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi para pemegang sahamnya. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor semua mengenai perusahaan gas negara? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali dalam analisa artificial intelligence selanjutnya. Saya Arief, Artificial Intelligence Financial, dan ini Bicara Saham. Terima kasih telah menonton!